Puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Tidak makan dan tidak minum itu tentunya mengganggu perut kita karena tidak ada yang masuk di dalamnya. Tapi puasa lebih kepada kita mengambil waktu untuk mendengarkan suara. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang bising. Kita dibangunkan dengan berbagai berita kejahatan. Kita dibangunkan dengan berbagai berita-berita yang negatif di sekeliling kita. Tapi ketika saudara dan saya mengambil waktu untuk berpuasa. Anda memberi lebih banyak waktu untuk mendengarkan. Ada suara yang itu datang kepada rohmu di tengah-tengah kebisingannya. Berita-berita yang dihadirkan di sekitar Anda. Suara itulah yang kita pengen dengar. Ketika saudara temukan suara itu, saudara tahu bahwa itu suara yang tidak biasa datang. Ketika saudara ada di tengah-tengah kebisingan. Tapi ketika saudara ambil waktu untuk berpuasa. Akan ada suara-suara yang mengganggumu. Tapi saudara karena merendahkan diri. Mengambil waktu untuk mendengarkan dia yang punya langit dan bumi. Kita bakalan diberi kemampuan untuk mendengar. Apa yang tidak didengar oleh kebanyakan orang. Sudah waktunya untuk kita memberi waktu dan pendengaran kita untuk suara yang sudah lama kita abaikan. Anda ke gereja. Anda ikut persekutuan. Anda mendengarkan kotbah. Itu baik. Tapi ketika Anda masuk pada level yang baru dalam hidup ini. Dan saudara putuskan untuk berpuasa. Saudara, kita memberi waktu untuk sorga berbicara kepada kita. Saya meyakini Tuhan bisa berbicara dengan berbagai situasi, kondisi, bahkan keadaan di sekitar Anda. Tapi saya juga harus mengingatkan kita bahwa dengan doa dan puasa, kita bakalan mendengar hal-hal yang tidak biasa, yang bakalan Tuhan kasih ke kita. Wow. Yesus ketika dia mengalami situasi yang dikenal sebagai 40 hari, dia berpuasa. Ending dari semua puasa itu, dia dilayani oleh malaikat. Dan saya berharap apa yang saya ngomongkan pagi ini, kiranya menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran bahwa mari kita ambil waktu untuk doa dan puasa. Karena saudara akan memberikan peluang, kesempatan, waktu, celah untuk pelayanan malaikat, intervensi dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena kita tahu bahwa setelah Yesus dicobai dan dia lolos dari sana dan kita tahu malaikat melayani dia. Tuhan berkati kita, mari kita selami Tuhan dengan hati kita dan lebih wise dalam melihat segala sesuatu berdasarkan sundut pandang Tuhan. Tuhan berkati. Ambil waktu saudara untuk berdoa dan berpuasa. Tuhan berkati.